Pemkap Lombok Timur kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Bupati berharap agar prestasi ini dipertahankan guna meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan di daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 dan laporan operasional Badan Layanan Umum Daerah RSU di Dr. Aden Sujono Seleng. Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD ini diserahkan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan NTB pada Kamis 6 Juni. Penjabat Bupati Lombok Timur mengaku bersyukur atas capaian WTP 8 kali beruntun. Prestasi ini diharapkan terus dipertahankan dan dijadikan sebagai pemantik untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Laporan keuangan ini paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir diserahkan kepada BPK. Opini WTP merupakan bentuk pernyataan bahwa laporan keuangan yang diperiksa dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sudah resmi bersama Pak Sengda, ke BPK bersama Kepala DPRD, dan alhamdulillah berdasarkan kemeriksaan opini, hasil opininya BPK, dalam rangka laporan keuangan penyelesaian daerah 2023, kembali Lombok Timur untuk ke-8 kalinya meraih opini dengan predikat wajar tanpa kecualian. Yang ada itu indikatornya bagaimana tata kelola keuangan daerah yang tentu disesuaikan dengan normanya. Ada BP-12 tahun 2019 tentang pengolahan keuangan daerah, lalu ada kepatuhan-kepatuhan kita di dalam menjalani pajak, lalu juga ada pengelolaan aset kita, dan semua itu sudah diperiksa oleh BPK, dan hasilnya kembali Lombok Timur untuk ke-8 kalinya meraih opini wajar tanpa keuangan. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggaraan negara, baik dari Lepang Desa, Camata, UPD, Masakir, Huskesmas, Tikpor, karena itu semua bagian dari penilaian. Zulfikri, Arvan, Selaparang TV, melaporkan.